Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semoga sehat selalu Tujuan pembelajaran part pertama ini Setelah Bapak jelaskan tentang jari matika Diharapkan kalian bisa menghitung perkalian 6-9 Dengan menerapkan metode jari matika Baiklah anak-anak Sebelumnya kita harus paham dulu ya Bagaimana cara membentuk jari untuk angka 6 Angka 7, angka 8, dan angka 9 Untuk pemula kita hitung Angka 1-6 Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah kalau 7 seperti ini Kalau 8 seperti ini Dan kalau 9 seperti ini Anak-anak, kalau misalkan kalian sudah paham Bisa langsung saja angka 6 Jarinya seperti ini Angka 7 seperti ini Angka 8, dan angka 9 pun seperti ini Setelah kita bisa membuat jari Untuk bilangan-bilangan tersebut Maka akan terlihat ada jari yang terlipat Dan jari yang tidak terlipat Untuk jari yang terlipat Itu untuk menunjukkan satuan Sedangkan jari yang tidak terlipat Itu untuk puluhan Cara menggunakannya bagaimana dalam perhitungan Misalkan perkalian 9 dikali 6 Buat tangan kanan untuk jari angka 9 Nah seperti ini Dan untuk tangan kiri Angka 6 Nah tangan kanan Jari yang tidak melipat Itu ada 4 Berarti 40 Sedangkan tangan kiri Jari yang tidak melipatnya ada 1 Berarti 10 Lalu kita jumlahkan 40 ditambah 10 Jadi 50 Sedangkan tangan kanan Jari yang terlipatnya ada 1 1 satuan Dan jari tangan kirinya ada 4 4 satuan Lalu kita kalikan 1 dikali 4 Lalu kita jumlahkan Berarti 4 kan Kita jumlahkan 50 Ditambah 4 Jadi 54 Nah berarti 9 kali 6 Adalah 54 Baik kita coba lagi Biar lebih mahir Misalkan 7 kali 8 Kita bentuk Jari tangan kanannya Angka 7 Dan jari tangan kirinya Angka 8 Berarti Di tangan kanan Jari yang tidak melipat Ada 20 Sedangkan jari Di tangan kiri Ada 30 Kita jumlahkan menjadi 50 30 20 ditambah 30 Menjadi 50 Menjadi 50 Sedangkan jari Yang melipat Ada 3 Di tangan kanan Di tangan kiri Ada 2 3 dikali 2 Jadi 6 Berarti 50 ditambah 6 56 Nah 7 kali 8 Sama dengan 56 Nanti kalau kita sudah mahir Tinggal seperti ini aja Misalkan 8 dikali 6 30 ditambah 10 40 2 dikali 4 8 Menjadi 48 Nah demikian Pembelajaran jari matika part pertama kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi anak-anak pada part berikutnya Tentang bagaimana jari matika bisa menghitung perkalian 11 x 14 12 x 16 Dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!